Aku emang mau menjauh dari kamu Dan itu semua bukan karena oma Tapi karena emang keinginan aku sendiri Kamu yang kuat ya sayangnya Kita berdua harus sama-sama kuat Buat hadapin semua ini Ya Cid Cid Sorry ya Sorry gue baru dateng Gue baru buka WA soalnya Gak apa-apa Hei tinggi Kamu merahkan semua ini semua setelah gue. Kamu merahkan semua berhasil selamat dari semua setelah gue. Tolong, cukup buat nyalain diri kamu sendiri. Semua ini terjadi bukan karena kita. Ini semua itu di luar kendali kita, sayang. Ya, kumohon tenang. Ya. Ya. Oke. Aku mau minum benar yang sebuah selaku gue. Selaku gue. Ya udah, kalau gitu gue keluar tentarnya. Sayang. Aku tunggu di depannya. Kamu sama Tristan dulu, sayang. Oh iya sayang. Soal Oma juga jangan kelompok pikirin ya. Nanti kita bicarain lagi. Oke. Boleh gak kalau misalnya saya masuk ke dalem, ketemu sama ibu nalang sama om Rina bentar. Sekalian pamit. Boleh. Bo, tunggu dulu om. Kamu harus dengerin ini dulu ya. Dengerin sampe selesai. Saya tidak pernah meminta kepada putri untuk kuliah S2 di luar negeri. Tapi saya pernah bicara sama putri agar dia memikirkan masa depan pangeran. Mungkin karena omongan saya itu akhirnya putri memutuskan untuk kuliah S2 di luar negeri agar dia bisa menjauhi pangeran. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pidak. Terima kasih telah menonton. Gue emang udah minta Tristan ngejauhin gue biar dia bisa fokus ke Maura Tapi gue kepikiran Tristan terus dan pengen tau dia kondisinya kayak gimana Di apartemeni Tristan ada tamu siapa ya? Jangan-jangan orang penting lagi Atau aku bukain aja kali ya pintunya Lewat kondok-kondok aja deh Tristan pasti lagi dirumah sendirian sekarang Karena Rizky kan lagi di Amsterdam Kok sepi? Apa Tristan lagi gak dirumah ya? Atau mungkin Tristan masih di kedai Gue coba cek ke kedai aja deh Hai Mel Maura Ternyata Oma penyebab putri ingin kuliah ke luar negeri Aku mau kuliah S2 di luar negeri Itu gak ada kaitannya sama Oma Tapi sayang kita denger sendiri kan omongan Oma barusan kayak gimana Kok kamu jadi mojokin aku sih? Harusnya kan kamu dukung aku Iya sayang kamu jangan salah paham ya bukan itu maksud saya Tapi Aku udah dewasa Aku tuh berhak mentuhin apa yang aku mau dalam hidup aku Ibu sama bapak juga harusnya di pihak aku dong Kan ini hidup aku Hak aku untuk menentukan apa yang aku mau Kalian semua itu keluarga aku orang-orang terdekat Tapi aku ngerasa kalian semua gak ada yang mau menghargai keputusan aku Sayang kamu tenang dulu ya Mungkin kamu ngomong gini karena kamu lagi emosi Aku emang mau menjauh dari kamu Dan itu semua bukan karena Oma Tapi karena emang keinginan aku sendiri Sayang coba Aku mau menjauh dari kamu Karena ini yang terbaik buat kita berdua kangeran Aku mau menjauh dari kamu Karena ini yang terbaik buat kita berdua kangeran Aku sadar aku gak sempurna Dan aku gak mau mempertahankan hubungan kita Karena jatuhnya aku jadi orangnya egois Aku mau kamu bahagia Apa kamu gak sadar sayang? Kebahagiaan saya adalah kamu Cuma itu yang saya butuhin Kita emang pernah ngelewatin masalah yang seperti ini juga Tapi sekarang situasinya beda Kamu juga harus hargain Oma dong Oma itu salah satu orang terdekat di hidup kamu pangeran Kamu jangan nyakitin hati Oma Cuma karena kamu egois Sayang Kita tunggu disini ya Putri itu lagi perlu sendiri Kenapa rasanya susah banget buat jauhin pangeran Padahal aku ngelakuin semua ini bukan buat aku Tapi demi pangeran Karena aku gak mau hubungan pangeran sama Oma jadi makin buruk Aku harap setelah aku pergi Pangeran bisa dekat lagi sama Oma Dan hubungan mereka kembali membaik Karena aku tahu Oma itu sayang banget sama pangeran Aku juga harusnya gak boleh marah sama Mama Karena aku tahu Mama ngelakuin semua ini juga demi kebahagiaan aku Terima kasih